Kira-kira seorang pemuda ditemukan tewas bersimbah darah di kebun tebu di wilayah Sumo Bito, Jombang, Jawa Timur. Diduga pemuda tersebut menjadi korban pembunuhan lantaran terdapat luka di kepala akibat hantaman benda tumpul. Warga desa Curah Malang, kejamatan Sumo Bito, Jombang, Jawa Timur, dihebohkan dengan tewasnya pemuda bernama Muhammad Abdul Hoyer di kebun tebus tempat. Korban ditemukan warga dengan kondisi bersimbah darah. Sementara sepeda motornya ditemukan tak jauh dari tubuh korban. Diduga korban tewas akibat kehabisan darah karena terdapat luka di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Polisi pun langsung membawa jenazah korban ke rumah sakit untuk diautopsi. Tadi kondisinya terletak di pinggir jalan, tuangan turam malam. Tadi kondisi korban kepalanya mengarah ke asfal, kakinya mengarah ke tebu-tebu. Kondisi luka kiri sebelah belakang tidak lupa. Ada dua kondisi darah di jalan di sebelah asfal sama di rumput-rumput. Dari lokasi kejadian, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa beberapa balok kayu, sendal, serta sepeda motor korban. Hingga saat ini polisi masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus pembunuhan korban. Dari Jombong Jawa Timur, Agus Suprianto untuk CSIR TV